Rusia mencoba memecah konsentrasi Ukraina Tak main-main, kali ini mereka mengebom sebuah depot amunisi milik Ukraina Terlihat gudang amunisi itu langsung terbakar dan asapnya pun membumbung tinggi Dalam serangan terbarunya ini, Rusia tak hanya menargetkan depot amunisi Ukraina Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya juga menghantam titik-titik konsentrasi personil Dan peralatan Ukraina di Kurs dan daerah lainnya Termasuk stasiun perang elektronik hingga radar kontra baterai Selain melancarkan serangan, Rusia juga mengeklaim sistem pertahanan udaranya berhasil Mencegat beberapa rudal Ukraina, bom udara, roket, dan beberapa pesawat tak berawak Di sisi lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan Bahwa pasukan Ukraina terus menangkis serangan Rusia di wilayah-wilayah Seperti Kharkiv dan Pokrofs Layanan udara negara Ukraina menyebut operasi penyelamatan di lokasi serangan rudal Di wilayah Poltava telah selesai Perang antara Rusia dan Ukraina kembali memanas Dua kota di Ukraina yaitu Vyv dan Poltava luluh lantak akibat serangan Rusia Bersamaan dengan situasi itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Terpaksa merombak kabinet lantaran beberapa menterinya mundur Kombinasi serangan Rusia dan ketidakstabilan politik itu tak menguntungkan Ukraina Serangan besar Rusia terhadap Ukraina beberapa waktu terakhir Merupakan respons dari pendudukan Ukraina di wilayah Kurs Serangan Rusia di dua kota Ukraina menyebabkan jatuhnya puluhan korban jiwa Kerusakan sekolah dan rumah sakit